Intro Assalamualaikum Terima kasih untuk kawan-kawan semua Yang selalu setia hadir di channel kami Untuk yang belum subscribe Jangan lupa ya Klik subscribe dan tekan tanda lonceng Untuk kesempatan kali ini Kami akan bercerita dan menggambar Asal-usul Kota Demak Kabupaten Demak adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Ibu kotanya adalah Demak Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di Peret Kabupaten Jepara di Utara Kabupaten Kudus di Timur Kabupaten Gerobokan di Tenggara Serta Kota Semarang dan Kabupaten Semarang di sebelah barat Kata Demak itu adalah berasal dari kata bahasa Arab Hal ini mengingat Hal ini mengingat tanah di Demak adalah tanah bekas rawa Alias tanah lumpur Bahkan sampai sekarang Jika musim hujan di daerah Demak Sering dikenangi air Dan pada musim kemarau Tanahnya banyak yang retak Maklumlah Karena tanahnya tanah bekas rawa Alias tanah lumpur Karena tanah demak adalah tanah labil Maka jalan raya yang dibangun Gampang rusak Oleh karena itu Jalan raya di Demak menggunakan beton Kurang lebih 6 abad yang lalu Berdasarkan letak geografisnya Kawasan yang bernama Demak Ternyata tidak terletak di pedalaman Yang jarahnya kurang lebih 30 km dari bibir laut Jawa Seperti sekarang ini Kawasan tersebut pada waktu itu berada di dekat sungai Tundang Yang sumbernya berasal dari rawa pening Geografi kesejarahan mengenai kawasan demak Dapat pula dibaca di buku Danes Yang berjudul Yang berjudul The Soil of Es Central Java 1955 Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa demak Demak dahulu terletak terletak di tepi laut atau lebih tepatnya berada di tepi selat silu gangga Yang memisahkan pulau muria dengan Jawa Tengah Mengenai ekologi demak Dr. H.J.D. Graff juga menulis bahwa letak demak cukup menguntungkan bagi kegiatan Perdagangan maupun pertanian Hal ini disebabkan karena selat yang ada di depannya cukup lebar Sehingga perahu dari Semarang yang akan menuju Rembang dapat berlayar dengan bebas melalui demak Namun setelah abad ke-17 Selat muria tidak dapat dipakai lagi sepanjang tahun karena pendanggalan Tanggal 28 Maret 1503 Ditetapkan sebagai herija di Kabupaten Demak Hal ini merujuk pada peristiwa penobatan Raden Patah Menjadi Sultan Bintoro yang jatuh pada tanggal 12 Robil Awal Atau 12 Mulut tahun 1425 Saka Dalam Bapak Tanah Jawi Tempat yang bernama demak berawal dari Raden Patah Perintahkan oleh gurunya yaitu Sunan Ambel Agar merantau ke barat dan bermukim di sebuah tempat Yang terlindung hutan atau tanaman gelaga wangi Patahnya berada di muara sungai Tuntang Yang sumbernya berada di lareng gunung Merbabu Menurut Prof. Sucipto Wiryo Suprapto Setelah hutan gelaga wangi ditebang dan didirikan tetrukan atau pengukiman Baru muncul nama Bintoro Yang berasal dari kata Yang berasal dari kata Betoro Atau bukit suci bagi penganut agama Hindu Pada kawasan yang berada di sekitar muara sungai Tuntang Bukit suci nya adalah gunung Betoro Atau Prawoto Yang sekarang masuk daerah Kabupaten Pati Menurut beberapa sumber lain menyebutkan Bahwa nama Bintoro diambil dari nama pohon Bintoro Yang dulu banyak tumbuh di sekitar hutan gelaga wangi Ciri-ciri pohon Bintoro mulai dari batang Daun dan bunganya mirip dengan pohon Kampoja Hanya saja buahnya agak menonjol seperti buah apel Kota Demak juga dikenal sebagai kota wali Asal mula Kota Demak dijuluki sebagai kota wali Tidak terlepas dengan Masjid Agung Demak Masjid Agung Demak merupakan salah satu simbol Kota Demak Yang sering dikunjungi masyarakat Masjid Agung Demak merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia Masjid ini memiliki nilai historis Yang sangat penting bagi perkembangan Islam di tanah air Menurut legenda Masjid ini didirikan oleh wali Songo secara bersama-sama Dalam Tempo Satu Malam Atap tengah dari Masjid Demak ditopang oleh Empat buah tiang kayu praksasa Atau Soko Guru Yang dibuat oleh empat wali di antara wali Songo Soko sebelah Tenggara adalah buatan Sunan Ampel Sebelah Barat Daya buatan Sunan Gunung Jati Sebelah Barat Laut buatan Sunan Bonang Sedang sebelah timur laut yang tidak terbuat dari satu buah kayu utuh Melainkan disusun dari beberapa potong balok Yang diikat menjadi satu Atau Soko Total Merupakan sumbangan dari Kanjeng Sunan Kalijaga Banyak masyarakat mempercayai masjid ini sebagai tempat Berkumpulnya para wali penyebar agama Islam Yang lebih dikenal dengan sebutan wali Songo Para wali ini sering berkumpul untuk beribadah Berdiskusi tentang penyebaran agama Islam Dan mengajarkan ilmu-ilmu Islam kepada penduduk sekitar Oleh karenanya masjid ini bisa dianggap sebagai Monumen hidup penyebaran Islam di Indonesia Inilah alasan yang menjadikan kota demak disebut kota wali Di demaklah tempat berkumpulnya para wali Tepatnya di masjid agung demak Yang hingga saat ini masih kokoh terjaga dengan baik Itulah sejarah singkat tentang Asal-usul dan sejarah nama kota demak Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya Semangat berkarya Terima kasih sudah menonton video-video cerita bergambar ini 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 Terima kasih sudah menonton video-video cerita bergambar ini